Jakarta dalam satu data dialog kita lanjutkan kembali, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal data yang terintegritas, memang ini akan mempermudah bagi siapapun yang menjadi pemimpin atau kepala di daerah untuk mengambil kebijakan. Tapi seperti yang disebutkan sama Pak Roy sebelumnya, bahwa penambahan organisasi baru, ini kan sebetulnya kalau kita bicara soal good governance, efektif dan efisien, membuat struktur yang semakin gemuk, sebetulnya itu membuat ini menjadi tidak efisien, sebetulnya kurang lebih gitu. Jadi maksudnya ini adalah penggemukan, begitu kah? Jadi begini, benar dikatakan bahwa span of control, itu kan akan menentukan pada efektivitas dari pemerintahan. Nah kalau di DKI Jakarta misalnya, itu kan untuk SKPD itu sekadar 50-an. Oh SKPD aja udah 50-an? Iya betul, nah itu nanti di sekda. Nah begini, ada span of control-nya memang harus tinggi, harus besar ya. Nah oleh karena itu, kenapa TGUPP ini ada? Yaitu untuk membantu gubernur, untuk menjadi tangan-tangan dari gubernur, untuk memastikan bahwa program-program dan janji gubernur itu terimplementasi di program-program di SKPD-SKPD ini. Yaitu menjembatani koordinasi antar SKPD-SKPD dan juga antar SKPD dengan gubernur. Nah karena gubernur sendiri kan tidak punya cukup waktu dong untuk, apa namanya, maksudnya secara detail. Kalau kebijakan pasti gubernur, tetapi bahwa data, bahwa informasi, itu beliau akan membutuhkan tangan-tangan untuk memastikan itu bahwa beliau tahu. Itu itu nggak akan membuat justru kepala SKPD menjadi jauh dengan gubernur? Mereka punya rapat pimpinan masing-masing ya, hanya begini. Jadi untuk misalnya program, sebagai contoh saja program ini, Jakarta 1 ini misalnya. Ini inisiatif dari PPRD. Ketika inisiatif dari PPRD ingin mengajak dinas-dinas lain, itu tentunya akan agak kesulitan bagi PPRD untuk meminta data-data dari yang lain untuk masuk ke situ. Karena mereka posisinya itu setara atau equal. Kalau setara nggak mau saling bantu? Artinya kerjasama di Pemprov DKI kayaknya kurang... Itu bukan. Bukan hanya masalah di DKI, itu adalah masalah di pemerintahan. Karena masing-masing sektor itu biasanya mereka punya prioritas, mereka punya pekerjaan yang sedang mereka menjadikan prioritas gitu. Artinya tidak ada prioritas yang sama? Iya, betul. Jadi misalnya data mungkin mereka akan membantu, tetapi ketika bukan menjadi prioritas, maka ini akan menjadi tidak nomor satu, nanti-nanti sajalah gitu. Paling tidak itu masalah di DKI saat ini? Paling tidak iya, karena yang saya tahu kan DKI. Nah, bagi Gubernur Anies Baswedan, data informasi itu menjadi yang utama. Karena hanya dengan data yang valid dan sama, itu maka akan ada dua hasilnya. Yang pertama, itu pemerintah DKI ini akan mampu mengambil kebijakan yang objektif. Saya setuju. Kemudian yang kedua, berdasarkan bukti atau yang evident based policy. Yang kedua, masyarakat itu juga tidak akan mengalami kebingungan terhadap data-data yang bervariasi, yang berbeda. Nanti masyarakat menemukannya di mana? Data-data yang satu? Iya, ini jadi Jakarta satu ini ada dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah sebagai informasi kepada masyarakat. Yang berbeda mungkin dari kota-kota yang lain ya, itu adalah bahwa Jakarta satu ini akan menggunakan beberapa relay, beberapa data yang untuk search engine-nya ya. Misalnya begini, nomor indok kependudukan, NPWP, dan nomor objek pajak. Ya, itu ada tiga misalnya. Nanti misalnya saya akan tahu, misalnya Pak Rudi nih, saya masukkan NIK Pak Rudi. Oh Pak Rudi rumahnya di peta ini, di peta ini bisa ditunjuk di sini. Di pondok indah, di kemang, di mana gitu, ketahuan. Iya, ketahuan. Pak Rudi, oh tanahnya di mana saja? Di sini, di sini, di sini. Akan ketahuan. Asetnya di mana saja? Asetnya di mana saja akan ketahuan. Pak Rudi punya mobil berapa? Pak Rudi sudah bayar pajak belum nih mobil-mobilnya. Nah, ini yang setahu kami. Itu yang membedakan? Dari Pak Bambang Wijayanto, yang kemarin di peluncuran, beliau kan mantan ketua, mantan pimpinan KPK, mengatakan bahwa ini dulu ide seperti ini, single identity number itu pernah digagas di KPK. Yang kemudian menjadi EKTP yang sebetulnya ini. Tapi yang sistem ini menjadi lebih, dia bilang, lebih canggih daripada sistem, single identity number yang waktu itu digagas beliau ketika di KPK. Oke, baik. Pak Roy, tanggapannya seperti apa Pak Roy, ini sistemnya, ya mungkin memang harus dibuktikan, tapi konon ini memang lebih canggih? Ya, seperti yang saya katakan tadi, itu kan masalah sistem yang teknis yang bisa dibangun dan memang sudah mulai dibangun beberapa tahun yang lalu, nah mungkin itu diteruskan. Tapi isunya buat saya adalah kenapa lalu harus membentuk lembaga baru, nah sehingga ini kan lagi disorok oleh masyarakat ya, jangan sampai ini sekedar bikin lembaga untuk memberikan atau balas budi karena selesai pilkada kan bukan itu kan sebetulnya. Nah, jadi memang harus dijelaskan bahwa BAPEDA misalnya itu nggak bisa menjalankan fungsi ini, harus KPK gitu, KPK itu kota. Nah, itu yang saya pikir dituguh oleh masyarakat, kenapa harus ada KPK baru sementara daerah lain dengan OPD yang ada juga jalan dan bagus dan bahkan jadi best practice. DKI bahkan belum sampai ke sana gitu ya. Nah, sedangkan kalau data yang tadi kita katakan, bisa di BAPEDA dan itu sudah dipraktekan oleh provinsi lain dan bisa gitu. Nah, sehingga saya pikir nggak perlu sebetulnya ada penambahan baru, apalagi tadi jumlah SKPD atau OPD-nya itu udah 50. Saya pikir DKI punya 30 aja udah cukup gitu ya. Ini 50, namun dari 50 tambah lagi gitu. Jadi, isunya ada di sana. Bukan di soal data, itu saya setuju aja. Soal sistem informasi manajemen yang udah baik, setuju sekali saya. Tapi, tata kelolanya yang saya setuju, apalagi tadi Ibu Tata-Katakan ada 4 tugas ya. Sedangkan kalau mau ke reformasi, kan penjagaan korupsi itu dilakukan melalui reformasi birokrasi. Dan reformasi birokrasi itu ada 8 area yang harus dibangun. Tadi udah salah satu memang beberapa disebut ya, misalnya yang berkaitan dengan SDM. Tapi kalau 8 area perubahan itu kan ada soal mental, aparatur. Lalu ada pengawasan, ada akuntabilitas, ada soal kelembagaan. Nah, ini harus dirifomi kelembagaannya. Tata laksana atau bisnis proses, SDM atau ASN, peraturan pergunakan-pergunakan dalam hal ini perda di tingkat Jakarta dan pelayanan publik. Jadi, 8 itu yang harus dikelola dengan reformasi birokrasi. Kalau cuma 4, pinjak reformasi birokrasinya. Saya pikir itu dari saya. Pak Roy, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Ransok. Ya itu tadi Mbak Tata, ada beberapa hal yang memang menjadi catatan bagi ahli gitu ya. Cuman kalau kita bagi orang awam, paling tidak gini, jangan sampai apapun yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta itu, satu, malah berdampak buruk terhadap masyarakat. Yang kedua, memang ini mestinya memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan-perbaikan di pelayanan publik. Itu sebetulnya kan. Nah, apakah hal itu bisa dipastikan Mbak Tata? Pertama, soal kelembagaan TGUPP, tadi beliau menyinggung. Jadi, sebetulnya mungkin DKI ini unik. Karena kebutuhan terhadap lembaga TGUPP, ini sebetulnya bukan baru ya. Bukan hanya Pak Anies yang merasakan kebutuhan itu. Bahkan sejak Pak Jokowi menjadi gubernur di DKI, juga sudah ada TGUPP. Artinya, Pak, bahwa lima gubernur sejak Pak Jokowi ya, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarut, Pak Soni, dan Pak Anies, itu merasakan kebutuhan yang sama, bahwa memang TGUPP ini diperlukan untuk DKI. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, soal memberikan manfaat. Dengan adanya, apa namanya, data dan informasi yang valid dan sama, seragam, ini akan, pasti akan memberikan manfaat. Kenapa? Karena yang satu, itu adalah bahwa kita akan mampu mengidentifikasi orang-orang yang selama ini, apa namanya, tidak taat. Oke. Kepada ini, sehingga pemerintah akan mampu menaikkan pendapatan asli daerah. Oke, dan itu akan sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk masyarakat. Mbak Tata, terima kasih banyak sudah bersama kami di Lansetok. Ya, terima kasih sekali. Ya, Pemirsa, siaran Berita 1 News Channel, saat ini bisa Anda saksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play. Demikianlah dialog Lansetok hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Nantikan Lansetok setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.